Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan jelaskan satu persatu alat listrik yang ada pada cup sealer Spiral kawat ini merupakan konduktor penghantar termokopel Nah ini heater elemennya Bisa dilihat Nah ini kalau rusak harus diganti satu set Elemen pemanas kalau rusak itu pertama tidak panas sama sekali Yang kedua elemennya berbau gosong atau hangus Yang akhirnya juga elemen pemanas itu putus tidak panas sama sekali Elemen pemanas bisa kita ganti Jadi banyak dijual di toko online atau toko-toko spare part heater Bagian tengah dari elemen itu yang nge-press ke cup minuman yang sering kotor Nah itu yang kita bersihkan Kalau kotor plastik pada cup itu akan lengket pada elemen Atau kadang-kadang tidak terlalu lengket di permukaan cup minuman Atau juga bisa mati tidak panas karena ada kabel listrik yang putus Atau solderan yang putus Nah itu bisa diperiksa setelah capsular kita buka Nah lalu disitu kita lihat ada pair-pair itu untuk supaya ketika ditekan tuasnya Capsular akan turun ke bawah lalu ketika dilepas akan kembali sendiri Karena daya dari pair tersebut Nah ini waktu kita buka harus betul-betul kita perhatikan posisi dari masing-masing Atau tuas tidak mau menekan Karena pair ini sudah kadang berkarat Atau ada yang berada tidak pada posisinya lagi Kalau kabel termokopel Kabel spiral termokopel itu yang bermasalah Capsular ini akan overheat panas Nah atau pada bagian controller pengatur suhu capsular Kalau itu juga rusak menyebabkan Elemen heater ini akan terus panas tanpa indikator yang pasti Nah itu ditandai dengan akan overheat Biasanya mengeluarkan bau dan asap Nah kalau dibiarkan ini juga bisa membuat Elemen pemanas ini menjadi putus Nah jadi itu juga bisa diperiksa Dibuka lalu dilihat Nah gunakan apometer Untuk mengukur ohm Nah kalau belum menguasai Nah lihat di internet Itu ada cara mengukur konduktor Jadi tidak rumit Tinggal dikali seratus Lihat kalau berjalan Artinya terhubung Kalau tidak berjalan Jarum Artinya tidak terhubung Nah kemudian Pada bagian depan Itu kita lihat ada tombol on off Nah ini juga kadang-kadang Karena sering digunakan rusak Lalu lampu led Hijau dan merah Nah itu kalau putus Alat masih berfungsi Tapi indikatornya susah kita membaca Lalu di bagian kanan Ada lubang tiga itu Nah itulah pengatur Suhu Dari termo Opel tersebut Cara bukanya adalah Perhatikan baut-baut yang ada Di sekitar Perawatan Nah ini Saklar Pengatur suhu Dari yang 0 Sampai 200 Nah ketika ini rusak Maka Heater Bisa tidak sama sekali Panas Atau Kita tidak bisa lagi Mengontrol Temperatur dari heater Atau juga Bisa kabel Kabel ini Yang putus Karena pemakaian Bisa kita Lihat Solderannya Atau kabel yang terpasang Sudah lepas Kemudian Di depan kita Itulah Isi dari Thermo Kontrol Opel Nah biasanya Akubat pemakaian Itu juga elemen Dari Pengatur Temperaturnya Rusak Nah ini Susah Menyetelnya Sebaiknya Kita ganti Satu unit Agar Lebih cepat Alat ini Bisa kita pakai Kalau kita setel Takutnya Berbeda dari Standar Temperatur Dari Peralatan Nah ini Kabel-kabel Yang kita Cek Lalu Lalu Kita perhatikan Apakah Ada yang putus Jadi Tidak banyak Masalah elektronik Yang ada Di Alat Capsular Ini Pastinya Alat ini Ada di Jual Spare partnya Pada saat Kita perbaiki Kita perhatikan Dengan baik Supaya Kita bisa Memasang Kembali Atau Sebaiknya Dipoto Agar Warna-warna Kabelnya Tidak Terpukar Demikianlah Semoga Sedikit Tip ini Bisa ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih